selamat menikmati tutup mika yuk kita ikuti bagaimana cara pembuatannya pertama ini sajadah sajadahnya saya lipat menjadi 3 memanjang kemudian ini akan saya buat bentuk kipas yang berfungsi sebagai background dari hantaran terima kasih selanjutnya mukena ini saya buat bentuk bunga ini kita membuat kelopak bunganya untuk ukurannya ini termasuk ukuran tanggung ya teman teman karena mukena nya kainnya licin jadi apabila membuat bunga dengan pola besar agak sulit membentuknya jadi ini saya buat bunga dengan ukuran tanggung buat kelopak bunga sebanyak 5 di sekitar karet mukena bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah menikmati sudah terbentuk 5 kelopak bunga selamat menikmati selamat menikmati bagian karetnya gulung untuk bagian tengah dari bunga yang akan kita bentuk ini digulung selanjutnya tata kelima mahkota bunga yang kelopak bunga yang sudah dibuat tadi tata berkeliling kemudian ikat dengan menggunakan tali kita akan membuat bunga sebanyak 2 kali ini bunga pertama ini bunga kedua ini kelopaknya sudah saya bentuk sebanyak 5 kemudian untuk tengahnya disini saya memakai tepi bawahan mukena jadi mirip pada karet yang sudah dibuat pada bunga pertama lipat-lipat tata sehingga terbentuk gumpalan untuk mengisi tengah bagian bunga selanjutnya tata kelima kelopak bunga mengelilingi gumpalan yang sudah kita bentuk tadi terbentuk 2 bunga selanjutnya ini bagian atasan mukena ini bagian atasnya saya beri kertas dalamnya kemudian lipat sehingga terbentuk kipas ini mukena bagian atas saya bentuk kipas yang sebelumnya sudah saya beri kertas spasenya masih luas ya teman-teman jadi mau kena atasnya bisa dibentuk dengan bebas oke selanjutnya selanjutnya sisamuk kenahnya ini saya bentuk gulungan sebanyak 2 kali selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian-bagiannya sudah terbentuk tinggal kita susun pada box hantaran hantaran sudah selesai ini Al-Qur'annya lumayan besar ini saya posisikan horizontal karena besar dan berat tambahkan tas B berikan hiasan pita pada tas B oke hantaran sudah selesai sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya selamat menikmati